Selamat siang, kami dari kelompok tiga ingin memaparkan dan membahas mengenai tentang pemanasan global. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri ke masing-masing. Perkenalkan nama saya Anita Karolina Simamora. Saya Aisyah Gbisihotang. Saya Mima Olivia Suhanulang. Saya Rekos Tapurguah. Saya Firma Sihotang. Saya Bella Sandrikanasinaga. Saya Olivia Simamora. Kami dari kelas 10-5. Bumi kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bumi kita sedang memanas. Bayangkan, tempat yang kita tinggali pada saat ini terancam untuk hancur. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di planet ini, kita harus memiliki sebuah kesadaran akan pemanasan global dan mengambil sebuah tindakan yang penting untuk menjaga lingkungan bumi kita bagi generasi mendatang. Aduh, panas banget ya. Iya nih. Iya nih, ini tuh merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih? Oh, pemanasan global atau global warming merupakan fenomena peningkatan seluruh rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Wah, saya dengar-dengar lagi pemanasan global ya. Penyebabnya apa sih? Oh, jadi penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca, yang dimana efek rumah kaca ini mengandung karbon dioksida dan CO2 yang dihasilkan oleh lingkungan di bumi ini. Contohnya, bernapas dan pembakaran fosil yang menyumbling di bumi. Yang kedua yaitu umpan balik, yang dimana umpan balik ini dapat mengakibatkan pemanasan global. Seperti menonton bola saja ya, kata-kata umpan balik ini, ternyata umpan balik memiliki contoh, yaitu penguapan air. Oh iya, kan catanya tadi ada penyebabnya ya. Jadi dampaknya apa sih? Ya, seperti yang kita lihat sekarang, pemanasan global terjadi karena temperatur bumi naik dan meningkat dan mengalami perubahan iklim seperti yang kita alami di pakat ini, seperti hujan deras dan kadang hujan deras, kadang panas. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Iya juga kan, soalnya pemanasan global ini sangat meresahkan baik kehidupan kita. Contohnya pada saat ini cuacanya sangat terik sekali, makanya saya memakai topi. Banyak cara mengatasi dalam pemanasan global, seperti pada saat teman kita tadi menjelaskan apa saja itu penyebab dari pemanasan global, kita dapat mengurangi penyebab tersebut, seperti dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti gas CO2 maupun dari limba-limba pabrik. Baiklah, terima kasih infonya sangat bermanfaat bagi saya dan menambah ilmu saya. Terima kasih. Oke, wangku. Kami dari kelompok 3, kelas 10, 5, sekian hati lalu pemoparan kami, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3, kelas 10, 5, sekian hati lalu pemoparan kami, sekian hati lalu pemoparan kami.